Penanganan kasus vila di kawasan hutan lindung Desa Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka milik salah satu anggota DPRD Kabupaten Bangka berinisial JS Jalan di Tempat. Pihak penyidik KLHK Pusat dan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Blitu mengaku kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Penanganan kasus vila di kawasan hutan lindung Desa Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka milik salah satu anggota DPRD Kabupaten Bangka berinisial JS Jalan di Tempat. Marwan selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Blitu mengaku kasus tersebut masih dalam penanganan penyidik KLHK Pusat dan belum ada tersangka. Ditanya bagaimana sampai sejauh ini Pak? Pila itu kan sudah kata gak kum ya. Masih di mana ya? Pada di ini ya. Menunggulah itu. Bahaya kalau itu. Menunggulah tetap gitu. Tapi proses tetap ya? Tetap. Jadi data-data, berkas-berkas, ada sama. Mungkin masih ada ini. Untuk pemiliknya sendiri, itu sudah ditetap-betes atau belum Pak? Belum? Si Pitjunnya itu. Belum. Belum. Masih di tahap penyidikan. Ya, masih di tahap penyidikan. Namun dalam hal ini berbeda dari statement Marwan sebelumnya. Dari pihak penyidik KLHK Pusat menyatakan telah menetapkan status tersangka terhadap JS alias Pitjun. Namun dikarenakan tersangka masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka, pihak penyidik KLHK Pusat tidak melakukan penahanan terhadap tersangka JS alias Pitjun. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!